Relawan dari Gerakan Anak Muda Satu Nusa, Satu Suara atau Nusantara deklarasikan dukungan pada pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Amin pada Pilpres 2024. Dukungan tersebut disambut dengan baik oleh Anies sebagai langkah menjangkau suara anak muda. Sebanyak 37 perwakilan relawan Gerakan Nusantara yang terdiri dari aktivis, pegiat ekonomi kreatif, kebudayaan, hingga mahasiswa mendeklarasikan dukungan pada paslon nomor urut satu di kediaman Anies di bilangan Cilanda, Kota Jakarta Selatan pada minggu malam. Anies dianggap jadi sosok tepat yang bisa memimpin Indonesia berdasarkan rekam jejaknya, memimpin di Kementerian Pendidikan dan menjadi Gubernur Jakarta. Dukungan tersebut pun disambut baik oleh Anies Baswedan untuk terus bekerja sama serta menjangkau suara dan aspirasi anak-anak muda mengenai gagasan perubahan. Untuk memperbaiki, memajukan bangsa ini kita tahu bahwa hari-hari ini banyak problem, banyak keluhan bukan hanya di anak muda secara khusus sebenarnya baik itu di perbincangan-perbincangan media sosial tapi juga di forum-forum yang lebih luas tapi juga ini kita lihat betul bahwa ini perbincangan di masyarakat luas juga ada keperhatinan besar bahwa hari ini kita memang harus punya komitmen bersama untuk semakin memperbaiki bangsa ini merubah bangsa ini dan kita melihat bahwa hari ini sebenarnya sudah diskusi yang lama diantara anak muda dari Aceh sampai Papua kami ini mewakili dari Aceh sampai Papua dan kita melihat bahwa dukungan kita anak muda satu nusa, satu suara untuk sosok Anies Baswedan dan Mohamed Iskandar sebagai calon presiden sebagai presiden dan sebagai wakil presiden yang kami pilih anak-anak muda Indonesia ke depan.